Sering konsumsi antibiotik? Hati-hati, ada bahayanya loh geng Setelah yang satu ini Nyai-nyai-nyai, kembali lagi dengan Kak Yai Antibiotik sering disebut-sebut nih sebagai obat untuk semua penyakit Padahal faktanya tidak seperti itu loh geng Antibiotik memang memiliki kelebihan nih dalam memerangi penyakit Yang disebabkan oleh infeksi bakteri Obat ini bekerja dengan membunuh bakteri Atau juga mencegah nih agar si bakteri itu tidak berkembang Beberapa jenis infeksi bakteri yang bisa diobati oleh antibiotik ini Antara lain, nyekit non-hitis, pneumonia Karena bakteri, kemudian infeksi saluran kencing, dan lain-lain Tetapi antibiotik ini tidak dapat digunakan nih untuk mengobati infeksi virus geng Seperti penyakitnya ya ada flu, batuk, dan lain-lain yang disebabkan oleh virus Nah, kita wajib tahu nih bahwa kita ini harus menghindari nih yang namanya penggunaan antibiotik yang buat lebihan Tapi sayangnya, karena keberadaan obat antibiotik ini banyak sekali beredar di toko-toko obat ya di tengah masyarakat kita Maka biasanya, orang dengan sakit apapun seringkali nih mudah untuk membeli si obat antibiotik ini bahkan lo tanpa resep dokter Bahkan untuk kondisi yang jelas-jelas nih disebabkan oleh virus, orang masih banyak nih yang beli dan pakai antibiotik Berita buruknya lagi loh geng Semakin sering antibiotik digunakan, maka akan semakin berkurang ternyata efektivitas dari obat tersebut Nah, fenomena ini kayaknya jelaskan ya disebut dengan resistensi antibiotik atau antimikrobial resisten Ketika kita berbicara tentang antibiotik, ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan nih geng Berikut ini kayaknya jelaskan ya kebiasaan yang salah tersebut Yaitu, antibiotik dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit apapun Katanya banyak disebabkan oleh virus ataupun bakteri Oleh karena itu, antibiotik sering digunakan sebagai stok obat di rumah Nah, meskipun dokter nih sudah menyarankan untuk menghabiskan antibiotiknya Tapi kebanyakan dari kita sudah merasa sehat nih dan dengan gaya-gaya aneh menghentikan konsumsi obat tersebut Padahal instruksinya sudah jelas geng, habiskan obat antibiotik sesuai dengan resep dokter Nah, atau juga tidak patuh nih pada jadwal minum obat antibiotik Setiap resep antibiotik ini pasti ada sekema dan jadwalnya geng Misalnya ya anjuran 3 kali sehari Ya wajib dilaksanakan 3 kali sehari itu berarti dengan jeda waktu setiap 8 jam sekali Oleh pun konsekuensi nih dari penyalahgunaan antibiotik ini Jika kita tetap nekat menyalahgunakan antibiotik ini Maka dapat menyebabkan berbagai masalah Di antaranya Yang pertama, bakteri atau mikrobiologi Nah, ini yang menjadi sesaran antibiotik menjadi lebih resisten nih alias tidak mempang Yang kedua, ternyata meningkatkan biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses kesembuhan Yang ketiga, penyakit lain alias efek samping yang bisa timbul akibat dari penggunaan obat antibiotik dengan dosis tinggi Dia nih, bagaimana ya tips menghindari resistensi antibiotik? Yang pertama, ingat antibiotik itu harus dikonsumsi sesuai dengan resep dokter Bahkan jika kita sudah merasa sehat, kita juga harus tetap nih menyelesaikan dosis yang sudah diberikan Yang kedua, jangan ujuk-ujuk kita meminta resep kepada dokter antibiotik ya Biarkan dokter ya yang memutuskan obat ini pas tidaknya untuk kita Dengan catatan, kita tidak memiliki alergia terhadap obat-obatan antibiotik tersebut Yang ketiga, hindari membeli antibiotik baru lagi dengan menggunakan resep lawa sebelumnya Ini tidak boleh dilakukan ya gengs Karena mungkin kita sudah tidak memerlukan dosis tambahan dari antibiotik tersebut Yang keempat, jangan memakai resep antibiotik orang lain Hal ini jangan dilakukan gengs Walaupun kita memiliki gejala yang penyakitnya ini mirip-mirip Tapi jangan kita menggunakan resep dari orang lain Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk menyebaluaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih se Ari ишь